selamat datang di channel youtube kangbai sebelum lanjut silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya halo sahabat youtuber welcome back to my channel videos kangbai si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini oke sahabat kangbai seperti biasa bagi kalian yang saat ini sedang menyaksikan video dari kangbai ini bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa nanti kalau sudah selesai menonton video ini jangan lupa untuk di klik tombol subscribe nya dan juga jangan lupa untuk di klik tombol loncengnya serta dukung supaya channel kangbai ini bisa mendapatkan 1000 subscriber karena subscribernya baru saja mencapai 813 subscriber oke terima kasih baik sobat kangbai pada video yang beberapa hari yang lalu saya sudah membuat tutorial dari elementor ya dan yang kedua itu cara membuat file json json dari landing page atau wordpress yang yang sudah dibuat 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 nah pada video kali ini kangbai ingin melanjutkan kembali tutorial landing page nya ya di wordpress yakni bagaimana cara mengimport atau mengupload ya file json tadi yang sudah diunduh dari atau yang sudah di ekspor ya kemudian di import lagi ya di install ulang di website lainnya atau jika kalian ada teman-teman atau dijual belikan kan begitu ya biar orang-orang itu bisa mengupload kembali json yang telah kalian buat oke tentu saja yang pertama-tama yang harus kalian miliki adalah apa namanya website ya website terlebih dahulu ya bagi kalian yang belum memiliki website silahkan nanti bisa memesan melalui saya hubungi nomor yang nanti saya cantumkan di bagian deskripsi ya langsung saja bagi kalian yang saat ini sudah mempunyai website silahkan langsung diikuti tutorialnya oke pertama-tama langsung menuju ke mana ya sebentar coba di template oke disini ya di klik pada menu template kemudian selanjutnya disini ada import template ya silahkan di klik saja kemudian pilih file setelah itu di cari ya kemarin filenya di mana disimpannya ya di folder kalian tentunya ya disini saya sudah ada kemudian saya langsung di open dan jangan potong langsung klik import now ditunggu saja prosesnya mana nih ulang-ulang-ulang oke ya ternyata agak sedikit oh jadinya dua kali ya berapa nih dua kali ya gara-gara dua kali klik jadi dua kali kali ya munculnya seperti itu ya oke itu ada yang sama oke gak apa-apa ya walaupun ada dua kali nanti ini tetap isinya sama oke selanjutnya setelah itu lari ke page kemudian di klik add new dan kemudian biasa dibikin titelnya dulu ya bisnis selanjutnya silakan nanti kalian sesuaikan saja dengan isi konten kalian ya setelah itu lanjut ke sini bagian template itu di sini ada tulisan default template ya di klik saja kemudian pilih elementor canvas ya kalau sudah klik publish klik sekali lagi publish dan disini ada muncul view page klik saja kemudian dilihat hai oke terima kasih ya file jasonnya setelah itu kembali lagi ke sini ya ke editor kemudian klik edit with Elementor kemudian pilih yang ini setelah muncul tampilan seperti ini ya add template klik selanjutnya pilih my template nah disini sudah ada dua ya tadi yang saya sampaikan di awal itu karena dua kali klik ya langsung saja pilih insert klik yes nah sudah ya tampil seperti ini kemudian klik update nah kalau misalnya masih ada judul seperti ini atau ada detail apa ya namanya ya eh judul landing page-nya seperti ini muncul kalian masuk lagi ke bagian editor sini kemudian keluar exit to dashboard kemudian di bagian template-nya dirubah lagi menjadi Elementor canvas ya setelah itu klik update kemudian edit with Elementor dan nanti akan seperti ini di refresh nah sudah ya hasilnya nanti seperti landing page pada juga umumnya seperti ini Oke gimana sangat gampang dan mudah sekali bukan ya cara mengimport file jason atau mengupload file jason di website lainnya seperti itu Oke demikian tutorial saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like share comment dan juga subscribe terima kasih tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati menikmati selamat menikmati ketika terima kasih Terima kasih.